Halo semuanya, kembali lagi di Youtube saya Nanda Channel Pada kesempatan ini saya akan mereview salah satu produk terbaru daripada Toyota yaitu Innova Zenik Sebelum kita mereview ini, saya sudah pernah review satu tingkat tipe di batasnya ini yaitu tipe V-Bensin Jika Anda ingin melihatnya, Anda bisa cek di link yang di atas Dan pada kesempatan ini saya akan mereview satu unit Toyota Innova Zenik tipe G 2000cc bensin yang terbaru Ini dia Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Nanda Channel Agar channel-nanda channel bisa semakin kaya Jangan lupa subscribe Nanda Channel Tampak depan, tipe Zenik yang G Bensin ini dengan tipe V itu kita lihat tidak terlalu banyak perbedaan ya Dia masih memberikan desain bumper depan itu yang banyak tingkat-tingkatan Desain dari grillnya juga sama, dia itu ada grill-grill seperti ini dan itu berwarna grey Dan juga desain lampunya juga sama disini ya Dia itu sudah lampu berwarna LED dan dia berwarna putih Tapi tetap sama juga kalau untuk ratingnya dia masih halogen Sama juga dengan tipe ini ya, tipe V Kalau yang disini diberikan desain besar bagian hitam disini nih Memberikan kesan yang sanggar kepada Toyota Innova Zenik ini Tapi memang sayangnya kita lihat ya Baik yang tipe V maupun tipe G ini Belum ada diberikan fog lamp pada kendaraan ini Dan juga diberikan list krum disini Yang seperti angka U besar ya Ini memberikan desain mewah dan elegan pada tampak depan Toyota Zenik yang terbaru Ini dia tampak depan Toyota Zenik tipe G yang terbaru 2000 cc bensin Kita lihat sekarang bagian mesinnya Untuk Innova Zenik yang tipe G bensin ini Dia itu berkapasitas 2000 cc Kita lihat nih kapasitas mesinnya ini Dia itu masih banyak ya rongga-rongga yang kosong Dan cenderung mesinnya itu lebih turun ke bawah Sehingga space di dalamnya itu lebih banyak banget ruangannya Seperti biasa ya disini sudah ada baterai Kita lihat disini untuk olinya Ini ngecek olinya disini untuk air wafernya Ini untuk coolantnya Itu sudah untuk minyak remnya Dan semuanya adalah disini dia Ini dia tampak daripada mesin Toyota Zenik tipe G bensin tahun 2022 Kita akan lihat bagian samping untuk Toyota Zenik tipe G bensin tahun 2022 Jadi kita lihat ya untuk bagian modelnya Desain daripada vendernya Sepionnya itu semua sama Dengan yang tipe V bensinnya juga Untuk desain velgnya juga sama Dia itu berwarna krom Tapi yang membedakan adalah Jika tipe V nya itu berukuran 17 inch Sedangkan yang ukuran tipe G ini adalah berukuran 16 inch Jadi hanya beda 1 inch Antara tipe G dan tipe V Selanjutnya untuk desain sepionnya masih sama ya Ada paduan antara putih dan hitam Ada rating juga Sudah dilengkapi talang air Sudah dilengkapi juga Kita lihat disini sama juga Dia itu sudah smart entry Sama desainnya diberikan di sela-sela disini Untuk smart entry nya Kita juga adakan juga lekukan disini Dan diberikan juga seperti bumper ya Semi bumper disini Ini yang mencolok ke dalam Ini memberikan desain seperti Untuk Toyota Innova Zenik ini Kita lihat juga ya Ini dia desainnya Untuk bagian belakang Sampingnya Sekarang kita ke bagian belakang Nah untuk bagian belakangnya Kita lihat ya Innova Zenik ini yang tipe G dan tipe V itu Desainnya sama saja ya Tidak ada terlalu perbedaan yang sangat mencolok Dari segi spoilernya Dari segi antenanya Sudah menekan subpin Sudah ada kamera mundur Sudah ada sensor pakir juga Kita lihat disini Sensor pakir Dan juga sudah ada Desain chrome disini Memberikan kendaraan ini Tampak elegan dan mewah Ini dia Dan juga sudah dilengkapi Kaca film lumar nih ya Tapi memang Yang itu tipe G ini Belum ada Defogger Bagian belakangnya Kita lihat ini ya Dan juga disini ada lampunya Dia itu lampunya Desainnya Seperti Angka L ya Dan sudah menggunakan Lampu LED Di sini dia Nah otomatis juga disini Sudah ada tulisan Kizang Dan sini ada Inopa Dan sini Zeniknya Dan Untuk yang tipe G ini Kita lihat ya Itu tidak ada Diberikan simbol Huruf G disininya Sedangkan Kalau tipe V Disini ada Buat Dibuatkan angka V Ini dia Tampak belakang Untuk bagian Toyota Zenik Tipe G Bensin Tahun 2022 Yang model terbaru Kalau disamping sebelah Kiri nih Daripada Zenik ini Dia itu Modelnya sama ya Hanya saja Untuk Zenik ini Yang untuk Pengisian Bahan bakarnya Diletakkan Di samping kiri Dari Toyota Zeniknya Nah itu Dia sudah Kita lihat semuanya Bagian eksterior Untuk Toyota Zenik Tipe G Bensin Yang terbaru Sekarang Mari kita lihat Untuk bagian Interiornya Sebelum saya masuk Interior Saya akan Mereview Bagian Handle pintunya Kita lihat disini Dia itu Sudah Ada Diberikan Desain Paduan warna Antara warna Brown Dan warna Silver Dan warna Black Disini dia Dan perbedaannya Untuk Toyota Zenik Tipe G Untuk Sipionnya ini Dia itu Belum ada Automatic Atau Rectable Mirrors Belum Jadi dilipat Masih secara Manual Sedangkan Tipe V Sudah ada Dan juga Disini diberikan Untuk desainnya ini Masih plastik Tapi dia seperti Desain kulit Diberikan Sama seperti Biasanya Dia sudah ada Untuk pengaturan Mirrornya Disini Buka pintu Dan sebagaimana Sekarang kita Ke bagian Interior Untuk kuncinya Innova Tipe Zenik Yang tipe G Maupun tipe V Itu masih sama Kuncinya Desain seperti ini Kita lihat Sama dia Disini ada Ada tombol Untuk tutup pintu Dan ini Membuka pintu Disini sudah ada Tapi disini juga Tidak ada Desain daripada Zeniknya Dan dia dapat Dua kunci Dan sama-sama Sudah Smart engine Starttop Disini kita lihat Ini dia desain Daripada Dashboardnya Kalau untuk model Daripada Handlenya Ini termisinya Masih sama Ada parking Ada electric parking Ada hot Ada eco mode Ada disini ada Masih sama Desainnya Bahkan Desain daripada AC nya Sama dengan Tipe V Yang membedakan Adalah Kita lihat disini Untuk Head unitnya Yang tipe V Itu Dia berukuran 10 inch Dan dia itu Full Layar Sedangkan Yang tipe G Ini Dia itu berukuran 9 inch Dan seperti Ada casing Di sini Berikannya Tidak full layar Seperti yang Tipe V Ini dia Selanjutnya Kita lihat disini Juga sama Ada power outlet Untuk charging Disini Ada buat Ornamen Disini Disini juga Sudah ada Desain brown Diberikan Dan berwarna Ada list Warna krum Ini memberikan Kesan mewah Untuk bagian Interior nya Kita lihat disini Kalau untuk Setir nya Sudah soft touch Tapi Dia polos Dan sini Ada cenderung Untuk pengaturan Volume Dan channel Nah kan disini Ada kosong Nah Untuk bagian setir nya Ini ya Dia itu sudah Soft touch ya Tapi memang Terlihatan follow sekali Disininya Tidak ada Ornamen Ornamen Seperti jahitan Diberikan Dan juga Baiknya Untuk Toyota yang Jenit Tipe gini Dia itu sudah Clipscopic ya Sudah bisa naik Jadi bisa Menyesuaikan dengan Semua Tipe orang Untuk berkendara ya Disini kita lihat nih Dan juga Kita lihat Untuk Disini juga sudah ada charging ya Sudah USB langsung disini Bukan USB sih Sudah colokan langsung nih Type C Biasanya seperti ini ya Disini juga sudah ada Tempat minuman dibuat Dilapisi dengan List Chrome Kita lihat Dan untuk desainnya Disini bisa ya Untuk Disini sudah ada Dan juga Untuk desain kursinya Dia itu belum kulit ya Masih fabric Paduan antara Warna black Dan warna Brown ya Dan juga Disini sudah ada Dibuat ornament-ornament juga Kita lihat Disini Dan juga disini Sudah ada untuk Minuman ya Disini juga sudah ada Untuk apar Diberikan Itu dia Selanjutnya Perbedaannya lagi Kita lihat ya Untuk Toyota Jenit ini Disini itu Pintunya itu Tidak ada ya Disini Hanya ada security Indikator aja Sedangkan yang Tipe V itu Di bagian sini itu Sudah ada Bagian Ion Terus sudah ada Bagian Auto Leveling Daripada lampunya Sedangkan yang Tipe G ini Manual levelingnya itu Belum ada ya Hanya ada indikator Disini aja Itu dia Sekarang kita lihat Bagian atas ini Sama sih Desainnya ini Dia itu warna black Disini ada lampunya Masih berwarna Kuning ya Disini ada Ininya Tapi belum ada kacanya Disini juga belum ada Belum ada kacanya juga ya Disini Kalau ini sama ya Seperti biasanya Sekarang kita lihat Bagian Head unitnya ya Kita lihat Nah Untuk desain Daripada Apa ini Daripada M.I.D. nya itu Masih sama ya Seperti Tipe V Kita lihat ya Coba dulu kita starter Kita starter Nah disini dia ya Ini sama dia ya Desainnya Kita lihat disini Kita lihat dulu Untuk ininya Untuk ininya Ini ya Untuk AC nya Dia sudah digital ya Sudah digital disini Masa-masa digital Bisa ada pengaturan Daripada blower Ini untuk Kehangatannya Ini untuk AC nya Seperti kita lihat On atau off Bisa Biasanya kalau yang AC itu Kan ada indikator hijau Seperti ini Sekarang ini lebih bagus lagi Diberikan On atau off nya Untuk Freon AC nya Kita lihat Ini untuk pengaturan Suhunya Kita lihat Disini Dan ini dia Untuk perbedaannya Begini dia tampak Daripada head unit Innova Genic Tipe G Bensin ini ya Kebaikannya Dia sudah ada Android auto Tapi dia tidak ada Upper car play ya Seperti Tipe V Teling juga Dia tidak ada Tapi untuk Bluetooth Dia sudah ada ya Radio sudah ada Bahkan kita untuk Ngecek e-money Juga dia sudah ada Bahkan kita bisa cek Status daripada Kendaraan kita sudah ada Disini Kita lihat ya Wah ini sudah Cukup canggih banget lah Untuk Varian terendah Innova Genic Yang terbaru Untuk kamera mundur Juga sudah ada Ini untuk lampu hajatnya ya Ini juga sudah ada Untuk lampu hajatnya Dia sudah ada disini Kita lihat disini Dan juga Ini semua Dan itu dia Tampak head unit Dan interior Bagian depan Toyota Genic Yang Tipe G Bensin ya Sekarang kita Ke bagian tengah Saya sekarang Di bagian tengah Untuk Toyota Genic Tipe G Bensin Kalau dilihat Untuk Desain disininya Dengan Tipe V Itu sama ya Sama-sama sudah ada juga AC nya disini Pengaturan AC nya disini Sudah ada Jadi Biasakan disini Sekarang dipindah ke bagian sini Ini lebih simple Dan lebih menarik Dan juga sudah ada Charging ya Di bagian sini Diberikan fork nya ya Sudah ada juga Dan juga ada disini Diberikan Seperti gantungan Sesuatu ya Maksimal 4 kg Disini Dia itu Lebih polos ya Bagian tengahnya ini Beda dengan Tipe V Tapi disini ada Indikator LED Disini LED Yang bisa diatur Keterangannya Sedangkan Tipe G Tidak ada Tapi kalau untuk Desain kursi nya Tetap sama ya Disini masih model Ya Model manual ya Untuk kesini Oke Ini dia Masih Manual juga dia Ini dia Tampaknya Dan untuk kursi nya Dia masih fabric ya Fabric Belum kulit Gitu Karena untuk Innova Zenik Itu yang kulit Itu hanya ada Di Tipe Tertinggi Yaitu Tipe Q Hybrid nya Ini tampak tengah Daripada Toyota Zenik Kalau bagian belakang ini Masih sama ya Seperti Tipe V Yang sebelumnya Kita sekarang lihat Bagian bagasi Paling belakang Untuk bagian belakang Toyota Zenik Tipe G ini Itu adalah Tampak seperti ini Desain nya sih Biasa ya Seperti Innova Tepu V Tapi ada satu hal Yang paling mencolok Menurut saya adalah Ini hal kecil Tapi membuat ini Kelihatan lebih Kurang menarik ya Apa itu adalah Disini tidak ada penutup Daripada Bagasi kecil Yang diberikan Disini Jadi kelihatan itu Kosong belompong disini Sedangkan yang Tepu V Itu sudah ada Diberikan Penutupnya disini Sehingga kan lebih menarik Apalagi kalau ini ditutup Dia itu lebih bagus Dia kan semakin datar ya Untuk disini Kalau ada penutupnya Sedangkan disini Yang Tipe G ini Tidak diberikan penutup Pada bagasi bagian belakangnya Itu dia Ini dia Dan juga disini kita lihat Seperti sama ya Disini diberikan Seperti Untuk pembukaan Apa itu Basrap bagian belakang Ini dia tampak belakang Untuk Toyota Zenik Tipe G Bensin Kita semua sudah melihat Review Untuk Toyota Zenik Tipe G Bensin Yang terbaru ini Kita sudah lihat dari segi Eksterior Bahkan dari segi Interior Dan sekarang Saya akan menjelaskan Beberapa Benefit Yang akan kita dapatkan Jika memiliki Toyota Zenik ini Yang pertama adalah Toyota Zenik yang terbaru ini Sudah dilengkapi Program Namanya adalah Program T-Care ya Program T-Care Yaitu free service dan part Yang ada di buku waranti Itu selama 3 tahun Atau 60.000 km Selanjutnya juga Untuk waranti mesinnya Itu adalah 3 tahun Atau 100.000 km Tapi Waranti mesin ini Bisa bertambah Jika Auto Family Service kendaraan ini Secara on time Sesuai dengan Jadwal T-Care Yang telah diberikan Yang awalnya 3 tahun Menjadi 4 tahun Atau Yang awalnya 100.000 km Menjadi 120.000 km Jadi Pastikan Anda Ketika memiliki Kendaraan ini Anda service Rutin dan on time Di dealer Toyota Selanjutnya juga Untuk Toyota Zenik ini Jika Anda membeli Di auto 2.000 Otomatis Anda akan Mendapatkan Lainan emergency call Selama 5 tahun Dan itu berlaku Di seluruh Indonesia Dan 24 jam Emergensi apapun Seperti direct mobil Aki soak Atau kunci ketinggalan Di mobil Selanjutnya lagi Untuk Toyota Zenik ini Yang tipe G saja Sudah dilengkapi Program adalah T-Intouch Dengan T-Intouch ini Kita akan Lebih mudah Untuk mengkontrol Kendaraan kita Dan juga kita bisa Mengecek status Perjalanan kita Dan kita bisa Mengecek juga Kendaraan kita Positinya dimana Itu dia Benefit yang didapatkan Untuk memiliki Toyota Zenik Tipe G Bensin ini Berikut kita Sudah selesai Untuk mereviewnya Innova Zenik Tipe G Bensin Yang terbaru Jika Anda suka Dengan review saya ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan komen Sebanyak-banyaknya Agar saya bisa Berikan konten-konten Menarik selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Nanda Channel Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sekian video dari saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk Nanda Channel Agar Channel-Nanda Channel Bisa Semakin Kaya Jangan lupa Subscribe Nanda Channel